Mirsa diantara banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia, beberapa sempat menyita perhatian publik, mulai dari kasus pembunuhan berantai oleh Rian Jombang, tewasnya Angelin Bocah dari Denpasar, Bali, hingga tewasnya Wayan Mirna Salihin akibat kopi bersianida. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Prime, wakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abra Amsilaban, undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tahun 2008, kasus pembunuhan berantai sempat menggegerkan publik. Pelakunya adalah Ferry Idam Heniansyah alias Rian. Ria asal Jombang Jawa Timur ini membunuh total 11 orang. Terkuaknya kasus ini bermula dari penemuan potongan jasad manusia dalam dua tas di belakang kebun binatang ragunan Jakarta Selatan. Rian berhasil ditangkap 3 hari usai penemuan jenazah pada 15 Juli 2008. Yang ditangkap di kosnya di Depok, Jawa Barat. Ternyata jenazah di belakang kebun binatang ragunan bukanlah satu-satunya korban Rian. Setelah diselidiki, Rian juga membunuh 10 orang lain di desa Jatiwates, Jombang, Jawa Timur, sejak tahun 2006. 10 jenazah tersebut dikuburkan di belakang rumah orang tuanya. Rian difonis hukuman mati pada 6 April 2009 oleh pengadilan negeri Depok. Kasus lain yang juga sempat menyita perhatian adalah kasus pembunuhan seorang bocah 8 tahun bernama Angeline Margaret Megawe di Denpasar, Bali. Angeline baru ditemukan tewas sekitar satu bulan kemudian di belakang kandang ayam dekat pohon pisang di rumah ibu angkatnya sendiri, Margareta. Jenazah Angeline ditemukan terkubur bersama boneka kesayangannya dengan begas jeratan dan luka memar. Selain sang ibu angkat, asisten rumah tangga Margareta, Agustai, juga terlibat dalam kasus ini. Sedang terhadap keduanya berlangsung alot hingga memakan waktu 4 bulan. Margareta akhirnya difonis penjara seumur hidup, sementara Agustai difonis hukuman 10 tahun penjara. Drama pembunuhan kopi sianida oleh Jessica Kumala Wongso terhadap wahian Mirna Salihin tak kalah menggembarkan. Mirna tewas telah meminum es kopi Vietnam di sebuah mal di Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016. Hasil pemeriksaan sampel bagian tubuh, lambung Mirna mengalami korosi akibat racun sianida yang membuatnya tewas dalam hitungan menit. Jessica diketahui memesan tempat dan minuman saat pertemuannya dengan Mirna dan teman lainnya bernama Honey. Namun dalam persidangan, Jessica terus membantah telah menuangkan racun ke dalam minuman Mirna. Proses hukum terhadap Jessica berlangsung hingga 10 bulan lamanya. Pada 27 Oktober 2016, Majelis Saku menyatakan Jessica bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap wahian Mirna Salihin dengan fonis hukuman 20 tahun penjara. Ketiga kasus pembunuhan yang menyitap perhatian publik tersebut menunjukkan satu karakteristik yang sama. Pelaku pembunuhan bukanlah orang asing melayangkan mereka yang memiliki hubungan dekat. Bekat terhadap lingkungan sekitar adalah salah satu cara agar terhindar dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Terima kasih telah menonton!